Rudal Nudol adalah rudal Antariksa yang dikembangkan oleh Rusia untuk keperluan pertahanan Antariksa Tujuan utama dari rudal ini adalah untuk melindungi wilayah Rusia dari ancaman rudal balistik Antariksa yang mungkin datang dari luar angkasa Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang rudal Nudol Tujuan utama, rudal Nudol dikembangkan sebagai bagian dari sistem pertahanan Antariksa Rusia untuk mengintersep dan menghancurkan potensi ancaman dari rudal balistik Antariksa termasuk rudal balistik hipersonik Pengembangan Pengembangan rudal Nudol dimulai pada awal tahun 2010 sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem pertahanan Antariksa Rusia Sistem ini dikembangkan untuk digunakan bersama dengan sistem pertahanan Antariksa lainnya seperti sistem rudal A-235 Nudol Spesifikasi teknis Detail teknis dari rudal Nudol terkait dengan kemampuan peluncuran dan pencarian target di luar atmosfer bumi serta kemampuan rudal untuk mengintersep dan menghancurkan target dengan akurasi tinggi Keunggulan Rudal Nudol diharapkan memiliki kemampuan untuk mengintersep dan menghancurkan target Antariksa yang mungkin mencapai kecepatan sangat tinggi termasuk misil balistik hipersonik Kemampuan ini akan menjadi bagian penting dalam pertahanan Antariksa Rusia dan melindungi wilayah negara tersebut dari potensi ancaman Status Informasi tentang kemajuan terbaru dan status operasional rudal Nudol mungkin terbatas karena sifat kerahasiaan program-program pertahanan Antariksa Rudal Nudol adalah salah satu komponen penting dalam sistem pertahanan Antariksa Rusia yang dirancang untuk melindungi negara dari ancaman rudal balistik dan ancaman Antariksa lainnya Sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional, rudal ini memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara Rudal Sarmat, yang juga dikenal sebagai 28RS Sarmat, adalah rudal balistik antarbenua atau ICBM yang dikembangkan oleh Rusia Ini adalah bagian dari upaya modernisasi senjata nuklir Rusia dan dianggap sebagai salah satu ICBM paling kuat dan canggih di dunia Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang rudal Sarmat Sejarah singkat, pengembangan rudal Sarmat dimulai pada tahun 2009 sebagai pengganti ICBM Rusia yang lebih tua, seperti R36 M2 Voyevoda ICBM ini dikembangkan oleh perusahaan desain Makeyev Rocket Design Bureau Spesifikasi teknis Kapasitas, rudal Sarmat dirancang untuk membawa beberapa hulu ledak nuklir dan memiliki kemampuan untuk menghindari sistem pertahanan rudal musuh Jangkauan, ini memiliki jangkauan yang sangat jauh, memungkinkannya untuk menjangkau target di seluruh dunia Keunggulan Salah satu keunggulan utama rudal Sarmat adalah kapasitasnya yang besar untuk membawa hulu ledak nuklir Ini memungkinkan rudal ini untuk menghasilkan hulu ledak yang sangat kuat atau membawa banyak hulu ledak yang lebih kecil Rudal ini juga diklaim memiliki kemampuan untuk menghindari sistem pertahanan rudal musuh dan memiliki manuver terkontrol untuk mengelabui sistem pertahanan Status Informasi tentang status pengembangan dan kapan rudal Sarmat akan dioperasikan secara operasional mungkin terbatas karena sifat kerahasiaan proyek senjata nuklir Rudal Sarmat adalah bagian dari modernisasi senjata nuklir Rusia dan merupakan salah satu komponen penting dalam kemampuan pertahanan nasional mereka Ini mencerminkan persaingan yang berlanjut dalam kemampuan senjata nuklir di tingkat global Rudal ini memiliki peran kunci dalam mendukung doktrin nuklir Rusia dan sebagai elemen dalam keterampilan proyeksi kekuatan nuklir mereka Terima kasih telah menonton!